Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya Senang kita bisa bersama-sama beribadah Meskipun Bapak Ibu Saudara semuanya ada di rumah Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup Allah yang selalu bersama-sama dengan kita Saudara siap untuk memuji menyembah Tuhan bersama Mari sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja di tengah-tengah kita Memuji menyembah Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah Waktu yang luar biasa Yang kau percayakan bagi kami Tuhan Untuk kami bisa beribadah Untuk kami bisa memuji menyembah Tuhan Untuk kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau saat ini Kami mau berikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji menyembah Tuhan Dan mari yang percaya bersama-sama katakan Amen Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama Haleluya Haleluya Yes Lord Come on Tentu tangan sama-sama Haleluya We praise you Lord Tak terbayang kebesaranmu Dan tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan Kau megah bagiku Kau megah bagiku Sama-sama Sama-sama mari Ajaik kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sumber menanganku Raya yang berkuasa Memerintas lambangnya Yesus kau lah raja pria Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan Kau raja atasku Hanya Hanya kau yang layak di tinggikan Haleluya Ajaik kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sumber menanganku Layak berkuasa Layak berkuasa Memerintas lambangnya Yesus Yesus kau lah raja mulia Mari sama-sama Tuhan Agung dan berkasa Agung dan berkasa Agung dan berkasa Kau sumber menanganku Layak berkuasa Memerintas lambangnya Namanya siapa Raja mulia Raja mulia Benar Tuhan Kau adalah Raja mulia Raja mulia Tidak ada yang dapat pisahkan Tidak ada yang dapat pisahkan Yang tak bisa dunia berikan Yang tak bisa dunia berikan Yang memberikan keselamatan Kau hadirin setiap langkahku Tidak ada yang dapat pisahkan Tidak ada yang dapat pisahkan Tidak ada yang dapat pisahkan Katakan kini kau pegang hidupku Dan kau hapus kesalahanku, berharganya pengorbanan, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, kuaman di dalam hadiranku, kau buktikan kau setia. Kami yang katakan, kami Yesus. Kau kuangkan tinggi tanganku, tambangku berserah kepadamu, selamanya kau setia. Selamanya kau setia. Dan Tuhan, tak pernah tinggalkan kami, kau setia. Tak pernah gagal rencanamu, Yesus. Rencanamu, Yesus. Kau setia, oh kau setia Tuhan. Kau mengucap syukur, Yesus. Karena kau setia, kau Bapak yang setia. Kau pernah tinggalkan, tak pernah biarkan. Kau setia. 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 Kau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hati ratu Kau buktikan kesetiaan Kau angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya kau setia Tandaku berserah Kita akan bersama-sama melakukan Perjamuan Kudus Dan saat ini Saudara di rumah masing-masing Boleh membagikan elemen perjamuan kudus Saya ingin mengutip dua ayat dari firman Tuhan Dari kitab Ibrani Fatsal yang keempat Ayat yang kelima belas Dan ayat yang ke enam belas Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut Merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya Sama Dengan kita Ia telah dicobai Hanya Tidak berbuat dosa Saudara Bangsa Israel punya imam besar yang pertama Yang bernama Harun Harun adalah Kakak dari Musa Kalau saudara Mungkin bertanya Kenapa imam besar yang pertama Dari bangsa Israel Bukan Musa sendiri Salah satu alasannya Menurut Apa yang saya tangkap adalah Karena Musa Dibesarkan di istana Firaun Musa tidak Mengerti Apa yang dialami Bangsa Israel Kehidupan yang mereka alami Kelemahan-kelemahan yang mereka alami Tetapi Harun hidup Bersama-sama dengan mereka Harun mengalami perbudakan Harun mengalami Betapa sulitnya kehidupan Pada waktu itu Imam besar yang kita miliki Adalah Tuhan Yesus Yang lahir menjadi manusia Sama seperti Saudara dan saya Mengalami Apa yang dialami Oleh manusia Dia mengalami Ketertolakan Dia mengalami Keadaan yang sulit Sehingga dia Mengerti Dan Merasakan Kelemahan-kelemahan Kita Saudara dalam Keadaan yang Sulit seperti Hari-hari ini Satu perkara Yang kita perlu Sadar adalah Kita punya imam besar Yang mengerti Apa Yang kita lewati Dia merasakan Dia merasakan Apa yang menjadi Pergumulan kita Dia merasakan Setiap Tekanan Yang kita rasakan Hari-hari ini Dan di ayat yang ke-16 Dikatakan Sebab Sebab itu Marilah kita Dengan penuh Keberanian Menghampiri Tahta Kasih Karunia Supaya kita Menerima rahmat Dan Menemukan Kasih Karunia Untuk Mendapatkan Pertolongan 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 Berdasarkan kelayakan kita mungkin sebagian besar dari kita kalau kita mau jujur semua dari kita merasa tidak layak. Tetapi kita bersyukur karena pertolongan itu tidak berdasarkan kelayakan kita tapi pertolongan itu berdasarkan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari kita menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita di waktu yang kita butuhkan. Hari-hari ini setiap kita butuh pertolongan dari Tuhan. Ada yang membutuhkan pertolongan karena kesehatan, ada yang membutuhkan pertolongan karena keadaan ekonomi, ada yang membutuhkan pertolongan karena hubungan dalam keluarga, apapun pertolongan yang saudara butuhkan. Tuhan Yesus, imam besarmu yang saat ini sedang bersyafat buat engkau di surga, mengerti kebutuhan setiap kita. Mari kita mengangkat roti ini bersama-sama saudara di manapun saudara berada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan karena engkau setia dan kesetiaanmu tidak berkesudahan. Engkau mengerti kelemahan kami dan engkau sendiri Tuhan yang menopang kami di waktu kami menjadi letih lelah. Terima kasih Tuhan kami makan mengakui tubuh yang sudah dipecahkan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita makan bersama-sama. Mari kita mempersiapkan anggur ini. Pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan mengajak mereka untuk menerima perjamuan kudus yang pertama. Tuhan Yesus katakan ini adalah darahku. Dan cawan ini adalah perjanjian yang baru dimeteraikan oleh darah daripada Tuhan Yesus. Saudara Tuhan Yesus berjanji untuk setia. Dia imam besar yang mengerti apa yang saudara alami hari ini dan dia setia. Mari kita mengangkat cawan ini dan mengatakan Tuhan terima kasih untuk pengorbananmu. Engkau mengerti kelemahan kami dan engkau peduli dengan apa yang kami lewati hari-hari ini. Angkat setiap beban saudara di hadapan dia. Pada waktu engkau merasa Tuhan aku tidak mampu katakan itu dengan jujur. Karena Tuhan mengerti dan dia peduli. Tuhan terima kasih untuk darahmu. Terima kasih Tuhan karena engkau berjanji engkau setia sampai kepada kesudahannya. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Yang menjadi bagian daripada kehidupan kami. Di dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. selamat menikmati 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 Dan Alkitab berkata, saat waktunya datang, apabila sudah datang waktunya, maka kita yang tidak menjadi lemah, kita pasti akan menuai. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami boleh kembali membawa persembahan kami di hadapan hadiratmu. Biar persembahan kami, kami berikan dengan pengertian bahwa apa yang kami tabur kami pasti tuai. Bahkan saat kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau akan membalaskan bahwa Engkau bukan Allah yang memanfaatkan kami, tapi Engkau Allah yang disukakan dengan pemberian dari setiap kami, jemaatmu. Dan biar setiap kami juga aku berdoa untuk kami tidak jemuh-jemuh berbuat baik. Di dalam situasi ini, biar setiap kami boleh menyatakan kebaikan hati kami, kebaikan ilahi dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biar terang kami boleh percahaya melalui perbuatan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi saudara Tuhan Yesus memberkati. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kalau saudara diberitahu mungkin beberapa bulan yang lalu bahwa akan ada satu keadaan di mana seluruh dunia, bukan satu negara, bukan beberapa negara, tapi seluruh dunia, seluruh bangsa di muka bumi ini terimbas dengan sangat luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pasti saudara dapatkan. Supaya mereka mempunyai hidup. dengan kualitas dengan kualitas yang berlimpah dengan kualitas yang memberkati banyak orang. Kelimpahan artinya hidup kita keluar. Apa yang terjadi hari ini adalah keadaan yang mencuri sukacita banyak orang. membunuh kehidupan. dan mempunuh kehidupan yang begitu berharga. Apa yang terjadi? Bukankah Tuhan berdaulat? Ya jawabannya saudara. Tuhan berdaulat. Artinya kalau hal buruk yang dilakukan oleh si jahat terjadi berarti pasti seizin Tuhan. Jawabannya iya saudara. Karena rambut yang rontok di kepala saudara itu pun harus seizin Tuhan. Tuhan tahu. Hal yang kecil yang terjadi dalam hidupmu Tuhan tahu. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu bahwa apa yang sedang kita alami ini sungguh-sungguh berdampak atas kehidupan saudara. Tuhan tahu. Nah saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari kehidupan Yusuf untuk menjawab pertanyaan ini. Kesimpulan dari apa yang Yusuf simpulkan dalam hidupnya dicatat di kejadian Fatsa 50 ayat yang ke-20. Dikatakan Yusuf mengatakan begini kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara pertanyaannya. Apakah Tuhan yang menjual Yusuf? Sehingga dia menjadi budak di negeri Mesir? Jawabannya tentu tidak. Kejahatan saudara-saudaranya. Apakah Tuhan yang membuat Yusuf dipenjara? Dipenjara di Mesir? Jawabannya tidak. Karena Potiphar, karena istri Potiphar yang memberikan laporan yang salah. Dan Potiphar akhirnya membawa Yusuf yang tidak berdosa tidak bersalah masuk ke penjara. Berarti ada bagian daripada kejahatan yang manusia yang ikut bekerja. Di dalam konteks kehidupan Yusuf. Dan saudara dan saya mengalami masa-masa sulit goncangan yang besar. Karena ada si jahat yang merekarekakan perkara itu terhadap dunia ini. Itu yang Yusuf katakan mereka merekarekakan perkara yang jahat. Tetapi Allah merekarekakan untuk kebaikan. Di dalam perjanjian baru. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma. Satu ayat yang saya rasa sebagai orang percaya ayat ini hari-hari ini menjadi begitu penting. Bahkan mungkin saudara sudah menghafalkannya. Dan saya ingin membacakannya sekali lagi untuk saudara dari Roma 8 ayat 28. Rasul Paulus mengatakan kita tahu sekarang. Saya berharap saudara sungguh-sungguh tahu. Mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara berbeda antara Allah turut bekerja dengan Allah yang mengerjakan segala sesuatu. Kembali saya ingin katakan, saya ingin tegaskan. Allah tidak mengerjakan, menciptakan virus untuk membasmi manusia. Kejahatan, kejatuhan manusia di muka bumi ini menimbulkan perkara-perkara buruk terjadi dalam kehidupan manusia. Pemberontaan kita kepada Tuhan mengacaukan bahkan ciptaan yang ada. Tetapi dibalik semua kejahatan yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain, kalau Allah yang berdaulat mengizinkan goncangan besar ini terjadi. Artinya Tuhan punya rencana untuk membalikan apa yang iblis rancangkan. Untuk membinasakan umat manusia menjadi agenda Tuhan. Tujuan Tuhan yang tidak bisa gagal yang Tuhan sedang kerjakan di antara saudara dan saya. Allah turut bekerja, Allah sedang bekerja saudara. Untuk menjadikan perkara yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaan yang berikutnya yang menjadi penting adalah apa yang Tuhan inginkan lewat goncangan ini. Kalau Tuhan tidak melakukan tetapi Tuhan izinkan untuk menjadikan baik buat kita. Maka apa kebaikan yang Tuhan mau ajarkan. Sehingga Tuhan izinkan kita semua melewati. Anak-anaknya melewati masa-masa yang sulit. Saudara saat ini sedang melewati masa-masa yang sulit. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca di Yeremia. Gambaran yang saya percaya Tuhan sedang bicara kepada kita sebagai gerejanya. Dan juga Tuhan sedang berbicara kepada dunia sana. Dengan segala hal yang terjadi. Yeremia 9 ayat 23 mengatakan beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara ada tiga hal yang dicatat oleh ayat ini. Yang pertama adalah bijaksana. Yang kedua adalah kuasa. Yang ketiga adalah kaya. Saudara hari-hari ini. Orang yang terpandang adalah orang yang bijaksana. Orang yang punya pengetahuan. Orang yang dianggap berhikmat. Itu dianggap luar biasa. Yang kedua adalah orang yang berkuasa saudara. Semakin besar kuasanya. Semakin besar pengaruhnya. Semakin dia dihormati. Dan yang ketiga adalah orang yang kaya. Orang yang kaya dianggap lebih berhasil daripada orang yang miskin. Orang yang punya kekayaan yang luar biasa. Itu banyak yang mau mendengar kisah suksesnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan. Lewat apa yang tadi Yirimiah katakan adalah. Jangan orang bijaksana bermegah. Sombong. Tidak ada masalah dengan orang berilmu saudara. Tidak ada masalah dengan orang punya kepandean. Tetapi dikatakan jangan orang bijaksana bermegah. Karena dia bijaksana. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan kalau kita punya kuasa kita pikir kita hebat. Karena kita punya kuasa. Atau jangan orang kaya bermegah sombong karena kekayaannya. Saudara ini yang menjadi pelajaran buat orang yang berhikmat. Orang yang berkuasa. Orang yang kaya. Ayat 24 Yirimiah 9 ayat 24 mengatakan. Tetapi siapa yang mau bermegah baiklah bermegah karena yang berikut. Tuhan mau mengajarkan kalau saudara mau bermegah. Kalau saudara mau bangga. Jangan bangga karena saudara pintar. Jangan bangga karena saudara berasa. Jangan bangga karena saudara punya banyak uang. Tetapi yang mau bermegah. Hendaklah dia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu ku sukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan suka saudara. Menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenarannya. Saudara selama ini. Mungkin yang berkuasa memperlakukan dengan tidak adil. Yang kurang berkuasa. Yang dianggap punya pengetahuan lebih. Berusaha untuk memakai pengetahuannya. Untuk menindas yang kurang berpengetahuan. Dan yang kaya mungkin merasa lebih superior. Lebih hebat dari yang kurang kaya. Hari-hari ini. Tatanan itu sedang diputar balikan. Orang yang berhikmat tidak lagi bisa menaruh kepercayaannya kepada hikmatnya. Kalau saudara melihat hari-hari ini para ahli mengatakan. A. Dua minggu kemudian dia katakan A ternyata tidak benar. Yang benar adalah B. Kemudian beberapa saat kemudian diralat kembali. Saudara hari-hari ini Tuhan mau menunjukkan. Bahwa hikmat manusia itu begitu kecil saudara. Ahli ekonomi yang memprediksi segala perkara mengubah prediksinya dari waktu ke waktu. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang bisa mengatakan hari ini. Aku tahu apa yang akan terjadi minggu depan bulan depan. Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia sumber hikmat. Dia sumber kuasa. Dia sumber kekuatan. Dia sumber kekayaan kita. Dan kemudian apa yang Yiremiah 9.24 katakan. Berbahagialah orang yang memahami dan mengenal aku. Di kitab Daniel dikatakan orang yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat dan bertindak. Saudara mengenal Tuhan itu bicara tentang keintiman. Mengenal Tuhan bukan bicara tentang pengetahuan. Pengenalan akan Tuhan tidak saudara dapatkan hanya semata-mata. Karena saudara belajar Alkitab di sekolah Alkitab. Pengenalan akan Tuhan dimulai di dalam keseharianmu. Bersama dengan firmannya melakukan setiap hari. Dan semakin kita bergaul dengan Tuhan. Semakin kita punya hubungan dengan Tuhan. Semakin kita memahami dan mengenal dia. Dan hari-hari ini, ini yang Tuhan mau kembali membawa gerejanya. Pertama-tama gereja Tuhan. Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita. Kalau kita merasa kita berhikmat. Kalau kita merasa kita berkuasa. Kalau kita merasa kita punya segalanya. Tuhan mengatakan, Aku mau engkau bermegah karena engkau memahami dan mengenal aku. Pertanyaannya kepada kita. Anak-anak Tuhan. Sebelum Tuhan juga bertanya kepada orang-orang yang belum kenal dia. Pertama-tama kepada gerejanya. Apakah sungguh kita memahami dan mengenal Tuhan. Sudara hari ini kita diperhadapkan dengan apa yang selama ini kita bangun. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Mengatakan tentang satu perumpamaan. Perumpamaan yang sudah biasa kita dengar. Kadang sesuatu yang biasa itu kita rasa kita tahu. Tetapi sesungguhnya sampai keadaan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kita mulai kembali diingatkan dan bisa belajar. Dari perumpamaan Tuhan Yesus di Matius Fatsal yang ketujuh. Tentang bagaimana kita membangun fondasi kehidupan kita. Tuhan Yesus memakai rumah sebagai ilustrasi gambaran. Dari perumpamaan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Di Matius Fatsal yang ketujuh ayat 24 dikatakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rupuh. Sebab didirikan di atas batu. Ini adalah gambaran orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya. Tuhan Yesus tidak mengatakan ini adalah gambaran orang Kristen yang pergi ke gereja. Tetapi dikatakan ini adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ini adalah bijaksana di dalam kerajaan Allah. Dikatakan bahwa hujan turun, datang banjir, angin melanda rumah itu. Rumah itu tidak ropoh. Kemudian di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-26 Tuhan Yesus mengatakan bagian yang kedua. Bagian yang kontras dengan apa orang-orang yang membangun dengan dasar yang benar. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rupuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudara, hujan itu datangnya dari atas saudara. Banjir itu dari bawah naik. Angin itu menerpa rumah itu dari samping. Yang Tuhan ingin sampaikan lewat perumpamaan ini. Di dalam kehidupan kita akan ada saatnya. Di mana hujan turun, kemudian banjir datang dan angin. Dan semuanya menghempas rumah yang kita bangun. Atau rumah itu berbicara tentang kehidupan yang kita bangun. Hari-hari ini saudara, keadaan ini sedang terjadi. Saudara, hari-hari ini ada yang menghempas dari atas. Bukan hujan saudara, tapi mungkin saudara khawatir tentang kesehatan saudara. Hari ini orang khawatir karena apa yang terjadi dengan coronavirus. Takut keluar. Yang punya sakit-penyakit takut juga karena berobat ke rumah sakit juga menjadi sesuatu yang cukup menakutkan buat mereka. Ya. Kesehatan menjadi concern. Bagaimana dengan yang dari bawah banjir. Mungkin ini bicara tentang ekonomi saudara. Ya. Dan kemudian angin yang menerpah dari samping. Mungkin ini bicara tentang ujian spiritualitas kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Jadi hari ini saudara, semuanya ujian terjadi pada saat yang sama. Ujian tentang kesehatan. Bagaimana kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Ujian tentang ekonomi digoncangkan. Ujian tentang spiritualitas kita. Kerohanian kita yang sesungguhnya. Bukan lagi apakah saudara rajin ke gereja. Apakah saudara rajin ikut pelayanan. Tetapi sesungguh yang lebih esensi daripada itu adalah apakah saudara membangun hidup saudara di dalam Tuhan. Saudara dulu saya melihat perumpamaan ini. Dan saya melihat dua ekstrim yang Tuhan Yesus katakan. Kalau bukan membangun di atas batu berarti membangun di atas pasir. Dan kadang sebagai anak Tuhan dengan bangga kita katakan. Oh Tuhan aku membangun hidupku di atas batu karang. Di atas engkau. Tapi melewati apa yang kita lewati. Saudara ini waktunya kita melihat di dalam goncangan ini. Tuhan sedang mengingatkan kepada gerejanya. Coba periksa apa yang engkau bangun. Bagaimana engkau membangun hubungan dengan aku. Saudara saya yakin. Kalau saudara orang percaya. Saudara mau mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Saudara apa yang saudara bangun. Tentu saudara mau membangun di atas batu. Tapi mungkin saudara tanpa saudara sadar. Ada pasir yang ikut di dalam saudara. Dan saya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun usaha kita. Apakah sepenuhnya batu. Atau batu campur pasir saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang menghempaskan pasir di dalam fondasi kita. Supaya kita mulai membangun bagian yang ada pasirnya dengan batu. Hari-hari ini hubungan saudara di rumah dites saudara. Hari-hari ini suami istri lebih banyak kumpul di rumah. Orang tua lebih banyak kumpul dengan anak-anak. Ada orang-orang yang mulai tidak tahan di rumah. Karena selama ini hubungan tidak pernah dites. Mereka oke karena mereka tidak pernah punya waktu yang limpa bersama-sama. Tapi pada waktu mereka bersama-sama mereka mengalami ketegangan di dalam hubungan. Saudara mungkin selama ini kita oke dengan membangun sebagian batu. Sebagian pasir. Dan kita katakan kehidupan kekristenan kita baik-baik saja. Tapi hari-hari ini siapapun saudara. Mulai daripada pendeta sampai kepada jemaat. Semua kita diuji saudara. Apakah kita membangun dengan batu? Di atas batu ataukah kita membangun di atas pasir? Fondasi apa? Dikatakan orang yang membangun di atas batu adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Hari-hari ini mendengar firman Tuhan menjadi limpa saudara. Saudara dan ini adalah perkara yang baik dalam goncangan. Orang yang tergoncang dia tidak bisa lagi bergantung kepada perkara yang lain. Dia cari Tuhan dan ini baik. Tetapi kembali lewat apa yang kita sama-sama baca tadi. Saudara, orang yang bukan banyak tahu firman Tuhan tapi melakukan firman Tuhan adalah membangun rumah di atas batu. Saudara, goncangan ini dialami oleh semua orang. Goncangan ini buat kita orang percaya adalah menyadarkan kita fondasi apa yang kita bangun. Mari saudara, Tuhan menggoncangan kita bukan mau memporak-porandakan hidup kita. Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi supaya kita kembali membangun dengan benar. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang dicatat baik di dalam perjanjian lama di kitab Haggai maupun di perjanjian baru di dalam kitab Ibrani. Tentang goncangan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memulai goncangan itu. Dalam perjanjian lama Tuhan memakai Nebukadnesa, Raja Kafir untuk membuat goncangan buat bangsa Israel. Untuk bangsa Israel kembali mencari Tuhan. Dan saat ini Tuhan pakai keadaan lockdown. Tuhan pakai coronavirus. Tuhan pakai keadaan ekonomi. Untuk menggoncangkan. Yang pertama-tama Tuhan goncangkan adalah kehidupan anak-anaknya. Tuhan mau anak-anaknya kembali kepada dia. Gereja Tuhan hari ini pertanyaannya. Sebagai gereja every nation yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Christ centered. Sebagai gembala saya perlu kembali mengecek. Apakah benar bahwa firman yang saya bagikan itu sungguh-sungguh Christ centered. Bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Kalau masih ada pasirnya saya perlu berubah saudara. Saya perlu berubah dengan apa yang saya bangun. Yang Tuhan tunjukkan dan mengatakan. Beningko membangun bagian itu masih ada pasir. Saya perlu berubah. Demikian juga dengan saudara. Hari ini kita sebagai gereja Tuhan perlu melihat. Bagaimana proses memuritan kita. Apakah kita memuritkan dengan benar. Sehingga pada waktu keadaan sulit terjadi. Orang-orang tetap mengikut Yesus. Sekalipun keadaan sulit. Banyak kesaksian yang saya mendengar. Bagaimana jemaat yang sedang dalam mengalami kesulitan. Tetap memberikan kekuatan kepada yang lain berbagi. Dan saudara saya dibangun. Saya disegarkan di dalam keadaan yang sesak. Berarti ada bagian yang kita membangun di atas batu. Tapi juga ada bagian yang mungkin saya katakan. Kita bisa membangun dengan cara yang lebih baik. Dan ini baik saudara buat kita. Ini baik untuk Tuhan mengajarkan kepada kita. Ibrani Fatsal 12 ayat 26. Tuhan bicara tentang goncangan. Dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi. Melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya ingin membacakan di dalam dari terjemahan bahasa Inggris. Dari terjemahan message. Dikatakan one last shaking. From top to bottom. Stem to stern. The phrase one last shaking means a thorough house cleaning. Get rid of all the historical and religious junk. So that the unshakable essentials stand clear and uncluttered. Saudara dalam terjemahan message katakan. Apa yang digoncangkan ini. Membuat seperti ada pembersihan. Ini bicara tentang kita gereja Tuhan saudara. House cleaning. Get rid. Melepaskan. Membuang semua yang sampah agamawi. Yang kelihatan baik tapi tidak benar. Sehingga semuanya jadi clear. Uncluttered. Semuanya jadi rapi. Tuhan sedang bersih-bersih rumahnya. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Pada waktu kita dibersihkan saudara. Karena Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Ayat 28 mengatakan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Allah saudara. Yang dimiliki oleh gereja Tuhan yang tidak tergoncangkan. Bukan gedungnya. Bukan keuangannya. Bukan banyaknya anggotanya. Bukan hebatnya program. Tetapi yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Dimana Yesus didadikan raja. Yesus mengatakan. I will build my church. Aku yang bangun gerejaku. Dan pintu Allah mau tidak sanggup untuk menahannya. Tuhan sedang membangun gerejanya. Dan bagian yang perlu dipersihkan Tuhan bersihkan. Supaya gereja Tuhan menerima yang tidak tergoncangkan. Dan ayat ini mengatakan. Marilah kita mengucap syukur. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Saudara bukan dengan ketakutan saudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan. Not only thankful. But bringing with worship. Deeply reverent before God. Sungguh-sungguh punya hormat yang dalam akan Tuhan. Saudara goncangan ini. Membuat kita sadar betapa kecilnya kita tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau kita berhenti di sana. Tuhan mau kita sadar betapa luar biasanya Tuhan di dalam kita. Saudara gereja Tuhan tergoncang. Apalagi dunia yang tidak mengenal Tuhan. Begitu banyak goncangan di luar. Tuhan sedang mempersiapkan rumahnya. Saudara dan saya gereja Tuhan. Pada waktu orang di luar tergoncang dan tidak punya pengharapan. Kita boleh memberikan pengharapan itu kepada mereka. Saya ingin mendorong kepada gereja Tuhan. Saudara ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk gerejanya. Don't miss it. Jangan saudara kita melewati masa sulit tanpa kita belajar. Bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang dalam di dalam kehidupan kita. Supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Di satu sisi saya bersuka cita saudara. Hari-hari ini YouTube dipenuhi dengan kotba online. Kalau dulu YouTube banyak dipenuhi dengan segala macam junk. Segala macam yang menarik dunia. Hari-hari ini gereja Tuhan. Di mana-mana gereja kecil, gereja besar. Semuanya online service. Saudara yang diperlihatkan tidak lagi. Kita tidak bisa memperlihatkan kemegahan gedung gereja kita. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah sama-sama menunjukkan kemegahan Kristus. Injil dibagikan di mana-mana saudara. Lebih banyak orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini dibandingkan pada waktu gereja sedang beroperasi. Di mana kita datang di ibadah hari minggu. Hari-hari ini Tuhan izinkan kebenaran firman Tuhan. Menjangkau tempat-tempat di mana dulu orang tidak mendengar firman Tuhan. Apakah ini baik? Ya. Apakah keadaan sulit? Ya. Lewat keadaan sulit ini. Mari gereja Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Mengenal Tuhan kita dengan cara yang benar. Mulai lihat saudara apa bagian-bagian yang Tuhan sedang berurusan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk perkara yang besar. Dan mari kita get excited. Saudara katakan bagaimana pak dengan keadaan ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi. Saya tidak bisa memberikan jawaban apa yang akan dilakukan secara ekonomi. Satu perkara yang saya tahu dari firman Tuhan adalah Dia memelihara hidup saudara dan saya. Dia adalah Bapak yang baik. Dia menyediakan. Saudara kalau Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir. Jauh sebelum terjadinya kelaparan di Mesir. Karena Tuhan tahu akan tiba saatnya ada kelaparan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf sebelum kelaparan itu tiba. Dan Yusuf katakan untuk memberimakan menyelamatkan bangsa yang besar. Tuhan mengutus aku. Saudara Tuhan tahu sebelum coronavirus ini mengamuk di tahun 2019 akhir dan 2020 ini. Tuhan tahu. Tuhan yang berdaulat sudah menyediakan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya I don't know saudara. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan itu tahu. Tuhan sudah menyediakan. Mungkin saudara bagian daripada Yusuf yang Tuhan persiapkan untuk masa seperti ini. Untuk menyediakan, untuk menyelamatkan bagi bangsa yang besar. Yusuf adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Saudara dan lewat apa yang Yusuf lakukan seluruh bangsa. Bukan hanya Mesir. Bukan hanya keturunan Yaakub. Seluruh bangsa datang berduin-duin untuk dapatkan gandum. Mungkin saatnya ini adalah gambarannya gereja Tuhan. Yang diperlengkapi. Yang di empower oleh Tuhan Yesus sendiri. Akan menjadi jawaban untuk apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Get excited. Di dalam keadaan kita saat ini mengalami tekanan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Satu perkara yang pasti. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan kami tahu Engkau Allah yang baik Tuhan. Yang hanya bisa melakukan perkara yang baik. Karena tidak ada ketidakbaikan di dalam pribadimu. Kami berdoa Tuhan. Di dalam kelemahan kami kuasamu menjadi sempurna. Hambamu berdoa untuk jeman-Mu yang saat ini sedang mengalami tekanan. Tuhan Engkau tahu Engkau imam besar kami. Engkau paham Engkau mengerti. Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Dan Engkau menolong kami pada waktu-Mu. Tuhan ku berdoa biar ada kekuatan buat gereja-Mu. Pada waktu kami ditekan Tuhan. Kami tetap jadi berkat di masa sulit. Kami tetap menghasilkan buah di masa kering. Kami berdoa Tuhan. Amamu berdoa biar gereja Tuhan bangkit di masa sulit. Jemaah Tuhan mari mengangkat tangan saudara. Di akhir ibadah ini saya ingin berdoa buat setiap saudara di rumah. Berdoa untuk anugerah Tuhan yang melimpah boleh melawat saudara. Tuhan Amamu berdoa lawat jemaah. Tuhan Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Tuhan Engkau menopang tangan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tuhan Engkau punya rencana Engkau Alpha dan Omega. Kami tahu Tuhan masa depan kami penuh dengan pengharapan. Berkat Abraham, berkat Isaac, berkat Yaakub. Dilimpahkan dalam kehidupanmu. Engkau diberkati gereja Tuhan. Supaya Engkau di dalam masa-masa sulit ini tetap jadi berkat buat banyak orang. Lewat doa-doamu. Lewat apa yang kau berikan buat sesamamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tandaku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu, namanya setia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!